Salam, selamat siang Bapak dosen, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Krisman Anton Yuseka, NIM, 1603-080-025, semester 9. Di sini saya akan membahas mata kuliah perencanaan dan kebijakan sosial yang berjudul mengkritisi tanggung jawab negara atas masyarakat dalam mengharapi COVID-19 di Kabupaten Ngada. Baik, langsung saja. Bab 1 Pendahuluan A. Lautar belakang Jaminan kesehatan terhadap masyarakat telah termanifestasikan dalam konstitusi negara Indonesia. Dengan adanya jaminan tersebut, maka masyarakat Indonesia dapat memiliki hak yang sama di mata hukum untuk tujuan mensejahterakan rakyatnya dalam menyikapi adanya pandemi COVID-19 yang telah mengelilingi dunia, bahkan salah satunya adalah Indonesia. Di samping itu, problematika yang terjadi akibat adanya COVID-19, yaitu kurang optimal koordinasi antar pusat dan daerah yang berdampak semakin tersebarnya virus COVID-19 di Indonesia. Landasan teori yang penuh digunakan yaitu teori keadilan dan welfare state. Kemudian, metode yang digunakan adalah yuridis normatif yakti metode dengan pendekatan legis positifis dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan komparasi. Maka perlu adanya kebijakan yang dapat pemerintah berikan agar COVID-19 dapat terselesaikan dengan optimal. Konstitusi negara Indonesia telah menjamin adanya jaminan kesehatan bagi warga negaranya dengan terjemah dalam pasal 28H ayat 1 UUD NKRI 1945. Artinya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan dan memberikan jaminan yang sesuai dengan amanat konstitusi. Karena warga negara Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum sesuai dengan konsep hak asasi manusia untuk memberikan keadilan dan mensejahterakan rakyatnya tanpa membeda-bedakan kelas sosial. Dengan adanya jaminan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah, maka jika terdapat permasalahan ini, negara seperti merebaknya COVID-19 dapat teratasi dengan adanya jaminan tersebut. Secara historikal, COVID-19 merupakan penyakit menular yang mulai berkembang di tahun 2019 yang sampai saat ini menjadi permasalahan utama di seluruh dunia. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dengan kebijakan pemerintah daerah Perbedaan tersebut dimulai ketika beberapa daerah menetapkan lockdown, namun pemerintah pusat menetapkan perbatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat yang masih menjadi lockdown atau karantina wilayah merupakan penerapan karantina terhadap suatu daerah atau wilayah tertentu dalam rangka mencegah perpindahan orang baik masuk maupun keluar wilayah tersebut. Untuk tujuan tertentu yang mendesak, kebijakan lockdown ini diterapkan oleh sebuah negara yang mengalami keadaan darurat seperti perang atau wabah penyakit yang menular. SPB atau pembatasan sosial berskala besar merupakan istilah karantina kesehatan di Indonesia yang didefinisikan sebagai perbatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga kenjanggalan di kalangan masyarakat karena himbawan yang dibuat masih bersifat tidak bengikat. Seolah pemerintah pusat tidak mau merugih dengan tidak diterapkannya lockdown, maka berdasarkan legal referendum tersebut, penulis menghasilkan permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana kebijakan pemerintah dalam menangani COVID-19, apakah sudah berjalan yang efektif karena mengingat tujuan dari negara yaitu untuk menyejahterakan rakyatnya. Maka perlu langkah atau gagasan yang dapat mengoptimalkan kebijakan pemerintah sesuai dengan implementasi yang ada pada masyarakat. Sedangkan komparatif adalah jenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Jadi penelitian komparatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu. Yang berikut, pertama teori negara dan welfare state. Para hakikatnya negara menuruger F. Selew merupakan sebuah sarana atau dapat disebut sebuah pemenang yang mengendalikan dan mengatur masalah-masalah yang bersifat umum dalam kehidupan masyarakat. Berangkat dari porus pemikiran tersebut, untuk itu perlunya juga memahami dan menggali lebih jauh mengenai tujuan dari negara itu sendiri, agar dapat dipahami orientasi dan motivasi terbentuknya negara dan ke arah mana cita-cita yang hendak terwujudnya. Sudah menjadi barang tentu hal yang sangat diimpikan oleh seluruh negara yakni dapat memberikan perlindungan, rasa aman, dan yang paling garis bawah adalah kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Yang berikut, teori keadilan. Secara historikal konteks pengajian terhadap keadilan telah dilakukan sejak masa Yunani kuno. Konsep keadilan pada masa itu berasal dari pemikiran tentang sikap atau perilaku manusia terhadap sesamanya dan terhadap alam lingkungannya. Artinya manusia harus memanusiakan dan berbuat adil terhadap semua, semua begitu juga manusia dengan alam sekitarnya. Kalau dikaji dalam konsep konteks kenegaraan, negara sebagai organisasi kekuasaan memiliki peran fundamental dalam pemenuhan kebutuhan, terutama kebutuhan pokok untuk menghadapi coronavirus. Yang berikut, pembahasan. Kebijakan pemerintah dalam kacamata konstitusi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB merupakan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan melalui Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka pencepatan penanganan coronavirus. Pembatasan sosial berskala besar PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi corona atau COVID-19. Sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Yang berikut, hak jaminan masyarakat sebagai manifestasi hak konstitusional. Jaminan masyarakat juga bisa disebut dengan jaminan sosial. Pada dasarnya, dilaksanakan sesuai dengan prinsip negara kesejahteraan yang berkembang luas di beberapa negara seperti negara-negara Eropa Barat, Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru. Secara formal, bila dilihat dalam amandemen UUD 45, para 28 dan 34 mengamatkan jaminan sosial dari negara. Pada dasarnya, jaminan sosial merupakan hak yang dimiliki rakyat dan harus dipenuhi oleh negara sesuai amanat konstitusi. Dalam hal ini, perlu diperhatikan penanganan kesehatan masyarakat seperti penyediaan alat-alat kesehatan, treatment, pasien riset, vaksin, dan obat, serta penjagaan wabah yang terus menyebar. Pemerintah telah mengambil berbagai langkah pengamanan seperti physical distancing, work and study from home, pembatasan atau pelarangan kegiatan publik. Pembatasan sosial berskala besar paling sedikit meliputi perliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Kebijakan PSBB harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk juga. Maka untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat pemerintah, memperlakukan enam paket kebijakan yang juga dapat membantu masyarakat lapisan bawah yang terdapat COVID-19. Ke enam paket kebijakan itu antara lain, yang pertama, penerima bantuan program keluarga harapan atau PKH naik dari 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga dengan besaran dana yang naik 25 persen. Yang kedua, menaikkan jumlah penerima kartu sembako. Yang ketiga, kebijakan kartu pekerja anggaranya dinaik 10 triliun menjadi 20 triliun. Yang keempat, pemerintah menggratiskan listrik untuk pengguna yang jumlahnya sampai 24 juta pelanggan. Yang kelima, pemerintah telah mencadangkan 25 triliun untuk pemenuhan kebutuhan pokok operasi pasar dan logistik. Yang keenam, pemerintah memastikan keringanan pembayaran kredit bagi pekerja. Pemerintah Kabupaten Ngada memutuskan untuk membantu warga Kabupaten Ngada yang terkena dampak COVID-19. Pemerintah Kabupaten Ngada tersebut akan diberikan yang mengalami dampak COVID-19 dari segi sosial dan ekonomi. Bantuan akan diberikan dalam bentuk sembako. Ada dampak yang nyata terhadap masyarakat akibat adanya COVID-19 bukan hanya dalam bidang kesehatan, tetapi juga dalam bidang sosial dan ekonomi. Pemerintah tentu saja tidak boleh hanya menonton, tetapi perlu adanya kebijakan khusus terkait penanganan terhadap dampak sosial dan ekonomi dari COVID-19 ini. Warga Kabupaten Ngada secara keseluruhan berjumlah 36.030 kakak akan mendapatkan bantuan berupa pemberian sembako selama 6 bulan, yakni dari April sampai Oktober 2020, bantuan paket sembako akan diberikan kepada 26.970 kakak, sementara mereka yang telah mendapat bantuan program keluarga harapan dan bantuan lainnya tidak memperoleh bantuan paket sembako akibat COVID-19. Pemerintahan juga mencadangkan bantuan untuk bulan ke-7 dan seterusnya sembari terus melihat situasi dan kondisi akibat COVID-19. Dan yang dialokasikan untuk pembelian sembako, seperti beras, minyak, goreng, mie, gula, dan telur, Ayam merupakan anggaran yang juga diusulkan ke provinsi untuk anggaran APBD-1, pusat untuk APBN, dan dalam APBD Kepupaten. Hampir seluruh masyarakat terkenal langsung, dampak COVID-19 terutama dampak akibat dari aktivitas ekonomi yang tidak berjalan normal. Saat ini, stok sembako selain minyak tanah bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Ngada selama 3 bulan ke depan. Pihak Pemgap Ngada akan melakukan kegiatan operasi pasar untuk menekan naiknya harga kebutuhan pohok akibat wabah corona. Dalam operasi pasar tersebut, akan ada batasan-batasan tertutup yang harus diperhatikan seperti harus ada pendampingan Ketua RT. Selain itu, masyarakat akan secara bergantian dengan memberi barang sehingga bisa menghindari kerumunan. Seluruh harga yang menitasi wilayah perbatasan akan dicek oleh petugas seperti dokumen perjalanan dan suhu tubuh. Perlaku perjalanan dari zona merah wajib menggantungi surat keterangan sehat atau bebas COVID-19 kalau yang dari zona hijau. Jika suhu tubuh di atas 38 derajat, selesius kita hargakan cek kesehatan ke rumah sakit. Pemgap Keputusan Ngada mewajibkan warga yang kembali dari zona merah COVID-19 menjalani karantina terpusat di gedung bekas undana Bejawad. Kerjasama antara masyarakat, pemerintah negara, tenaga midis, pihak keamadan dan relawan dari tingkat desa dan Keputusan Ngada di zona hijau, mari kita tetap mematuhi protokol kesehatan agar daerah Keputusan Ngada tetap zona hijau dari COVID-19. Baik itu saja penjelasan dari saya, selamat siang, salam.